Israel tuh punya teknologi yang canggihnya luar biasa. Cuman kalau tidak sengaja kok kayaknya, menurut lu gimana? Itu kira-kira punya tampilan seperti mereka, diambilin, tau diapain? Diapain? Diambil kulitnya. Maka perusahaan kulit manusia terbesar itu ada di Israel. Enggak, untuk apa? Untuk jadi produk? Implant. Implant kusikulit. Oh shiit. 140 sahabat saya dibunuh. Karena mereka media, karena mereka jurnalis. 140 di target bersama keluarganya. Ini Tanyaho, ya, gak to hell aja lah. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. All eyes in Rafa. Ini memang, tadi kita udah ngobrol banyak, sebenernya malas kita bahas ini. Tapi karena gak kuat gitu bahas beginian tuh. Nah, tapi mungkin gue harus tanya lu pertama kali begini kali. Katanya ini gak sengaja kan? Hmm. Terlalu sering dan terlalu banyak pengulangan, terlalu banyak korban untuk dikatakan tidak sengaja sebetulnya. Nah. Ini bukan sekali dua kali. Berkali-kali dan selalu pembelaannya adalah, oh itu gak sengaja, mistake, kesalahan. Iya, makanya. Jadi, kalau gue baca, mereka mengatakan kesalahan teknis. Iya. Gak disengaja. Setau gue gitu ya, Israel tuh punya teknologi yang canggihnya luar biasa. Iya, sangat detail. Sangat detail. Alat-alatnya semua. Akurat. Akurat sekali. Cuma kalau tidak sengaja kok kayaknya, menurut lu gimana? Iya. Tadi saya sudah bilang ya, terlalu sering dan terulang untuk dikatakan tidak sengaja dan terlalu banyak korban. Dan ini gak perlu otak jenius, gak perlu seorang detektif, investigator untuk melihat bahwa ini sebuah kesengajaan. Dan bukan saya yang mengatakannya, media-media Ibrani pun, media Israel pun mengetahwakan ketika keluar statement-statement ini, itu diketahuin oleh para analis-analis militer Israel sendiri. Israel sendiri. Iya. Oke, kita anggap ini sengaja. Kenapa? Kan kalau alasannya dia kan karena Hamas ada di situ, tapi kenapa? Karena kalau gak ada alasan, gue gak melihat ada seorang manusia yang bisa melakukan hal seperti itu sih. Ini bukan perang tembak-tembakan tentara sama tentara loh ya, ini hal yang berbeda ya. Kalau tentara sama tentara, ya udahlah gitu ya. Walaupun salah, tapi yaudah. Tapi kenapa? Karena kalau sengaja, kenapa? Iya, jadi banyak faktor. Salah satunya, saya mengambil statement salah seorang nantan pilot Israel tahun 2021, sempat Gaza kan diserang selama 14 hari. Selesai perang itu, seorang pilot itu membocorkan sebuah curhatan dia ya, dia bilang gini, kami ini frustasi depresi perang di Gaza itu. Berhari-hari menyerang pangkalan-pangkalan militer, terowongan, tapi gak bisa-habis pasukan pejuang itu. Frustasi kami itu kami lampiasan pada warga sipil. Itu pengakuan mantan pilot Israel sendiri ya. Oke. Dan satu lagi memang, dari awal 7 Oktober itu, statement pertama yang dikeluarkan oleh Yoav Galan, Menteri Angkatan Tentara Israel. Jelas, tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada internet, ya. Semua itu, bahkan dia pernah ada kata-kata gini, kalau gak salah dari Ben Gavir ya, salah seorang pejabat tinggi Israel. Sebetulnya kami tidak masalah untuk memasukkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Maksud usahanya aja luar biasa masukin bantuan ke sana. Tapi kata dia apa? Masalahnya digalirin bukan manusia. Itu, itu perkataan mereka. Jadi mereka mengeneralisir anak-anak wanita itu bukan manusia, pantas dibunuh. Ini balik lagi kayak Hitler dulu. Lebih parah dari Hitler, jauh lebih parah. Dulu gak ada yang menis sosial, dulu gak ditonton. Tapi tau gak kasus Hitler dulu? Jadi ada satu kes Hitler, itu ada namanya tuh gue lupa. Jadi ternyata Hitler itu sempat menghubungi, kalau jaman sekarang PBB-nya deh. Menghubungi, minta mereka untuk ambil tawanan-tawanan ini. Keluar dari situ, ambil. Karena kalau gak diambil, saya habisin. Ada itu, ada kesnya, coba dicari deh. Kalau gak salah apa itu, nama kesnya. Tapi ternyata tidak ada yang mau ambil. Alasannya? Gak tau. Jadi banyak sekali yang, kalau sekarang ngomong, wah Hitler dulu kejam, Hitler dulu begini, begini, begini. Hitler itu sempat menawarkan untuk ambil ini orang-orang. Karena kalau gak, kita disini kita habisin. Tapi itu kisah lain. Tapi pertanyaan gue begini, gue. Coba kalau ada, coba dicek ya. Nanti jadi kita ada namanya. Jadi, kalau ini sengaja, dan kata-katanya adalah bahwa mereka tidak dianggap manusia. Ini, waduh gak masuk ke otak gue sih. Gue mau ngomong susah nih, gak masuk ke pikiran gue. Gak menganggap manusia itu gimana ya? Gak menganggap manusia itu artinya mereka sudah... Layak untuk dibunuh. Layak untuk dibunuh. Dihabisi. Genocide, etnis cleansing, apapun itu namanya. Kita muslim aja nih, motong kurban hewan aja. Ya, kadang-kadang agak kesian juga gitu. Keper juga gitu kan. Apalagi anak-anak, ini kan manusia gitu kan. Oke, berarti kalau sengaja, efek apa yang mau didapatkan? Fear, takut, apa? Proud, bangga. Kalau dari sisi korbannya, tentu mereka mencari yang namanya trauma. Oke. Dari sisi mereka, ya kepuasan. Tadi kan sudah dikatakan waris pelot itu, kami melampiaskan amarah kami dengan membunuh anak-anak. Artinya mereka merilis energi yang harus mereka keluarkan dengan pembunuhan itu. Gak logis memang, tapi ya begitulah. Gak logis, karena sengaja dilakukan dan mereka tidak dianggap manusia. Iya. Walaupun anak-anak dan sebagainya, tidak dianggap manusia. Iya. Harapannya apa? Nyerah gitu. Gak akan nyerah juga kan. Gak ada. Gak ada. Gini, gini. Gini, om tadi ya. Beberapa mantan staf Angkatan Darat Israel bahkan jelas mengatakan kepada dalam sebuah wawancara ya. Sebetulnya Netanyahu ini, dia sedang terjebak dalam perang yang tidak bisa ia menangkan. Jadi, semua usaha-usaha dia setelah dia menghabisi utara, ternyata gak habis-habis. Dia berpindah ke tengah, ke selatan. Dengan alasan ingin menghabisi Gaza gitu kan, menghabisi para pejuang. Ini adalah usaha untuk dia ini mempertahankan ambisi pribadi dia. Karena dia ini kan sudah finish ya. Kalau perang selesai, dia langsung menjara. Paling tidak sudah keluar keputusan dari ACC gitu kan. Iya. Ini sama ceritanya ketika Amerika dulu menyerang Vietnam. Diserang abis-abisan pasukannya pasukan buat tanah semua kan mereka kan. Iya. Gerilya semua kan. Akhirnya gak tahu cara ngabisinnya gimana gitu. Kecuali lu nuklir ya, maksud gue ya. Nah, yang menarik menurut gue bahwa selama ini kan kita mengatakan, wah Israel begini. Israel kejam, Israel wah udah lah. Tapi warga Israelnya saja sudah marah loh sekarang. Iya, sebagian besar. Sebagian besar. Artinya warga Israelnya saja gak mau ini. Kejadian dia nyalahin Netanyahu. Iya. Ada yang ngatain Netanyahu bajingan dan sebagainya loh. Gimana? Ini berarti, saya bisa mengatakan gak bahwa ini sudah bukan Israel secara Israel tapi ini ada satu manusia yang udah out of the box aja gitu. Gini ya Om Deddy, harus kita gak sebawahi. Kemarahan mereka itu ya, yang saya pahami ya, itu tidak didasari oleh rasa kasihan. Wah, kita sudah kasihan, tidak tegang melihat pembantaian. Enggak. Karena, kelakuan Netanyahu ini, ini bener-bener memperburuk citra Israel di mata dunia. Dan terancam, gedung putih kemarin baru mengeluarkan rilis. Israel ini, Netanyahu kalau terus bersekeras menjelang Rafa, kami khawatir Israel ini akan terisolasi oleh negara-negara dunia. Satu. Jadi, mereka juga melihat kerugian-kerugian di pihak mereka, pencitraan mereka, kemudian juga ekonomi mereka yang semakin hancur, biaya yang gak sedikit. Sampai pada titik, tiga pejabat tinggi Israel, satu namanya Yair Levit, dia mantan Perdana Menteri juga, satu lagi yang namanya Gideon Syaur, dan satu lagi, saya lupa itu, mantan Menteri Dua Negeri juga. Dia berkumpul untuk membuat koalisi menjatuhkan pemerintahan Netanyahu. Berarti ini yang terburuk kah? Ya. Sepanjang sejarah perang? Sepanjang sejarah. Ini yang terburuk sepanjang sejarah perang? Di sisi lain, di sisi lain, ada petisi di Israel, masih berlaku ya, seratus dokter Israel meminta Netanyahu melulantahkan semua rumah sakit-rumah sakit yang ada di Gaza. Hah? Mesti dicek tuh di media-media Ibrani. Petisi seratus dokter Israel meminta agar semua rumah sakit di Gaza ini dihancur-leburkan, karena dianggap itu sebagai markas para pejuang, meskipun tidak terbukti setelah mereka menghancurkan berbagai rumah sakit, Tidak terbukti ada markas. Artinya di Israel sendiri, rakyatnya sendiri, dan orang-orang di sana sendiri, ribut sendiri juga kan? Ada yang mau, ada yang tidak, gitu kan? Itu, ada konflik internal yang sangat berhasil. Ada konflik internal yang sangat berhasil, ya? Hanya yang berkuasa sekarang, gila gitu kan? Iya, tepat sekali. Waduh. Berarti misinya bisa dikatakan ginosida? Iya. Dari awal sudah mereka jelaskan secara terang-terangan. Itulah kenapa yang menjadi keputus apa, alasan SCC mengeluarkan keputusan itu. Karena emang sudah ada niat dan intensi itu, intensi itu. Dari awal, sudah keluar melalui verbal kata-kata, dan statement-statement para pejabat-pejabat tingginya. Amerika gimana? Amerika selalu bermain cantik, bermain aman lah. Ya, dengan alasan kami berusaha menekan, kami harap minggu depan selesai. Kan gitu kan, Jobedian kata-katanya kan? Ya, gue dengkutnya juga statement terakhir itu, dua hari lalu saya baca, kami sudah mengatakan, memperingatkan kepada Israel, nggak perlu nyalang rafah. Karena nggak akan mereka temukan apa-apa. Nggak akan mereka dapatkan apa-apa. Di sana itu, kecuali hanya korban yang akan lebih banyak berdaya Tuhan. Ya, main aman lah. Yang lucu begini, gue tuh pernah nonton videonya Donald Trump. Dipaksa tanya sama wartawan, gimana perang Israel sama Palestina? Lu bela mana? Marah si Donald Trump ya. Hah, bela mana? Pertanyaan lu menjatuhkan gue. Bela mana? Gue nggak mau ada perang ya. Ya, tapi lu bela mana? Lu, gue nggak mau ada perang ya. Apa yang akan lu lakukan? Ya, kita usahakan perdamaian ya. Ya, tapi lu bela mana? Marah Donald Trump. Ini apa-apaan pertanyaan lu jatuhkan banget. Gini-gini-gini kan, ditinggal sama Donald Trump ya kan. Di lain hal, kemarin ada... Siapa namanya? Nikki Haley. Nikki Haley. Yang nulis itu. Yang katanya wacananya jadi... Wakil presidennya Trump kalau menang, dia nulis. Finish. Iya. Suruh abisin orang-orang di Gaza itu. Finish them. Gimana ini? Dia... Wah, tuh gue sampe bacanya nih. Nikki Haley-nya ngomong begitu. Finish them. America love Israel katanya. Selalu ada peluru artileri. Dan bener-bener kan rudalnya rudal... Amerika. Amerika kan. Ya, gue nggak tau ya belinya kapan ya. Tapi maksudnya... Rudalnya... Produk Amerika. Produk Amerika. Iya. Ya, itu. Itu fenomenanya. Itu mereka sedang mengungkap jati diri mereka sendiri sebetulnya. Jadi makanya saya sudah katakan, kebenaran itu simpel. Kejahatan itulah yang rumit. Mereka berusaha meletakkan make up di sebelah kanan, yang kiri bocor. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa tutup-tutup gitu. Dan itu... Itu menjadi gelombang yang tak terbendung. Makanya disebutnya kalau para pejuanggasa nyebutnya ini proses... Tova nelakso. Badai akso. Badai itu artinya... Iya. Ini tekanan yang dari berbagai arah. Ekonomi, penyitraan, media, hiburan. Semuanya sudah mengungkap. Tapi bro, lu kan tinggal di sana ya? Iya. Waktu itu ya? Oke. Gue di Palestina sendiri kan sebenarnya... Ya kita nggak bisa mengatakan Palestina sendiri itu damai dan sebagainya. Karena dua sisi juga. Ada dua sisi, ada peperangan di dalamnya juga lah. Seperti itu yang diberitakan kan. Tapi kalau kita keluar dari sana, masyarakatnya aja deh. Iya. Gini. Gini om ya. Ini narasi yang berusaha saya luruskan di berbagai forum saya datang. Oke. Ini narasi lama. Saya kaget. Saya bertemu orang paling literat di Indonesia. Mantan menteri pendidikan. Saya ngobrol dengan dia tentang Palestina. Dia masih membahas masalah. Ya kita mau bantu tapi Hamas Fatah. Hamas Fatah. Gabung dulu lah gitu. Nah saya bilang ini masalah kita. Kata siapa Hamas Fatah tidak gabung? Kata siapa ada konflik? Dimana ada beritanya? Ini berita lama. Saya 12 tahun tinggal di Gaza. Saya kuliah di Gaza. Istri orang Gaza. Berinteraksi dengan orang-orang Gaza. Di pasar saya bertemu. Tidak ada yang mengenai konflik antara Hamas Fatah itu. Bahkan 2012, saya saksi mata. Saya diundang hadir ke rumahnya Ismail Ahniya. Itu Perdana Menteri Palestina di Gaza. Saat itu para petinggi Hamas berkumpul di rumah Ismail Ahniya. Di pengusian pantai. Menyambut pimpinan para politisi Fatah dari tepi barat. Mereka diskusi, ngobrol, berseramun, berpelukan. Membuat sebuah fakta namanya rekonsiliasi. Iya, gue tau tuh. Artinya sudah. Mereka sudah sejak lama normal. Nah, jadi narasi-narasi memang disengaja diimpor dari barat. Terutama Indonesia ya. Untuk menanamkan semangat pesimisme. Seolah ini gak bisa bersatu. Mau merdeka juga gak damai gitu kan. Sudah bersatu. Jangan kan dari level politisi ya. Dari level ini, saya pemerintah. Jadi kan di Palestina ini, setiap parfer punya sehid militer. Hamas, sehid militernya Brigadal Qosam. Fatah, sehid militernya Syodha Al-Lakso. Jihad Islami, sehid militernya Brigadal Quds. Sejak 2018, mereka semua sudah tergabung dalam satu kesatuan namanya ruang koordinasi bersama. Jadi yang bertempur menghalau tank-tank baja di Gaza hari ini. Bareng. Itu bareng. Gak ada perpecahannya seperti kita gambarkan. Seolah itu sebuah konflik yang menembak. Gak ada. Simpatisan Hamas, simpatisan Fatah di Gaza ini, mereka main bola di lapangan yang sama. Belanja di pasar yang sama. Solat di majid yang sama. Gak pernah saya 12 tahun tinggal di Gaza melihat mereka gotong-gotongan gara-gara. Hamas Fatah. Gak ada. Jadi ini permainan paradigma yang diberikan ke masyarakat supaya membenci. Exactly. Tepat sekali. Kalau menurut gue gini, ini gue boleh mendebat ya. Gue debat ya. Kalau menurut gue gini, gue gak bisa mengatakan itu benar apa enggak karena gue tidak pernah ada di sana. Dan jelas lu lebih paham. Lu lebih paham. Gue akui lu lebih paham. Cuman kalau gue buat gue begini, seandainya memang Hamas Fatah itu perang atau tidak suka. Itu kan urusan mereka ya. Maksud gue itu kan urusan negaranya mereka ya. Kita di Indonesia juga ya antar partai juga kalau lagi kampanye juga perang kan. Pasti gitu kan perang politik, ada kles, ada apa. Dan pun kalau mereka merdeka kan artinya perangnya perang politik kan. Untuk ya siapa sih negara mana sih yang gak perang politik. Di negara kita juga negara semua juga perang politik ingin menguasai. Kalaupun ada perang, ini kan tidak ada urusannya sebenarnya. Dengan Israel untuk menyerang ke sana kan. Sebetulnya, iya. Iya dong. Tarun lah. Gini, kalau secara langsung gak ada. Gak ada urusan ya kan? Secara langsung gak ada. Atau ada. Nah ini yang gue mau tau. Nah gini. Tahun 2021 itu sempat mau diadakan pemilu gabungan. Oke. Antara Hamas Fatah itu. Pemilu gabungan. Iya. Ya artinya kan perang politik dong. Iya. Tapi, tapi perpecahan Hamas Fatah dulu yang pernah ada. Di awal 2015 ke bawah ya. Itu memang sengaja dijaga kewabarannya oleh Israel. Oh. Jadi, sistem belah bambu itu, itu exactly itu dilakukan oleh Israel di sana itu. Jadi, ada para peti-peti Fatah yang misalnya diberikan ekses tertentu ya, spesial oleh Israel. Sementara para peti Hamas dikat. Jadi, perpecahan yang selama yang kita dengar, pernah terjadi dan itu semua penyebabnya adalah Israel. Dan mereka gak mau melihatnya ini bersatu. Jadi, mereka berusaha terus menjaga agar perpecahan ini terjadi. Itu kan sama seperti kalau kita bicara di negara kita dari zamannya. Kolonial. Kolonial, Soekarno. Iya. Dan Sudirman. Yang bermain siapa? Bukan kita kan sebenarnya kan? Ya sampai pemilu-pemilu pun pasti ada negara lain yang bermain juga kan? Untuk perpecahan-perpecahan ini kan? Betul sekali, itu kepentingan. Jadi, perpecahan tersebut diciptakan menurut lu ya? Iya. Diciptakan. Tujuannya apa? Melemahkan. Melemahkan. Perjuangan. Perjuangan. Ah, oke. Oke, kenapa? Oke, tapi tadi kan gue mengatakan, coba gue mau melupakan dulu Hamas Fatah. Oke. Kita bicaranya masyarakat sipilnya aja deh. Oke. Ibu-ibu, anak-anak kecil, yang mungkin gak ngerti nih Hamas Fatah, nih apa nih, gak tahu, gak paham lah. Gue mau hidup-hidup aja gitu kan di situ kan. Mereka, kalau menurut lu mereka, mau keluar gak dari Palestina? Sebagian ya, sebagian tidak. Ada yang tidak mau? Banyak, mayoritas. Mayoritas? Jadi mati-mati nih, di Palestina mati-mati, gak apa-apa. Ibu-ibu, anak-anak kecil tidak mau keluar dari Palestina. Jangan kan Palestina ya, kita bicara lebih sempit lagi deh, dari Gaza Utara ke Gaza Selatan. Kan sempat di awal-awal itu kan Israelmen ultimatum ya, semua warga utara itu harus menyusik ke Selatan. Kalau tidak kami akan habis sih, karena kami anggap ini area militer. Betul. Ternyata sampai sekarang itu ratusan ribu gak mau keluar. Gak mau keluar? Kenapa? Begini. Ini bukan Hamas Fatah ya? Enggak, Hamas Fatah. Kita bicaranya sipil loh ya? Iya, bicara sipil. Oke, kita bicara sipil ya. Apa alasannya? Apa alasannya? Salah satu sahabat saya, dia orang Indonesia ya. Dia orang Gaza tapi di Indonesia. Orang Gaza tapi di Indonesia. Di Indonesia, dia cerita. Saya telepon itu, ayah saya itu. Ayah saya gak mau keluar dari utara. Kenapa? Gak mau atau gak bisa berulang? Gak mau keluar. Bukan gak bisa ya? Iya, alasannya kenapa? Karena, kalau mereka pindah ke Selatan pun, mereka tahu. Kondisi di Selatan itu gak lebih buruk dibanding utara. Akan terus dibombardir. Yang sekarang kan yang sekarang dibombardir itu orang-orang, bukan orang Rafa itu. Itu orang-orang Utara setengah yang mengungsi. Sampai Selatan dibombardir. Masalahnya kalau mereka itu dibunuh di tempat orang yang jauh, gak ada yang kenal siapa. Jadi, gak bisa dikuburkan secara. Resikonya pun sama. Nah, jadi sementara kalau mereka tetap di utara, kami mati di sini, paling tidak tetangga kami tahu lah. Oh, ini rumah Fulan, ini rumah siapa. Dikuburkan. Jadi, bisa dikunjungi suatu hari nanti. Kita gak meninggal. Karena trafik kongusi itu banyak yang terbunuh di luar tempat mereka. Gak dikenal. Kenapa gak ada negara-negara yang mengambil kongusi-kongusi itu? Ya, kalau kita bicara keluar dari Gaza sekarang ya. Tadi kan saya bicara Selatan dan Utara. Ke Gaza pun gak gampang. Saya 4 kali gagal mau keluar. Padahal ini sudah tingkat Boretno yang nelpon loh. 4 kali gagal secara keluar. Itu pemerintah kita udah turun tangan. Itu masih susah tuh ya. Itu untuk ngambil orang Indonesia ya. Untuk ngambil orang Indonesia-nya aja, sesusah itu. Tapi, tapi masuk akal sih belum. Maksud gue gini. Di Indonesia tuh agama 5. Beda-beda. Agama yang sama aja, kadang-kadang beda pendapat. Bener kan? Yang namanya ribut di Indonesia, wah udah pasti ada. Gak usah kita tutup-tutup ya. Tapi kalau negara kita diserang sama negara lain, kayaknya mati-mati kita disini. Kita mau apalagi. Mau apalagi, mati-mati gitu. Gue pernah ditanya sama anak gue nih, kalau misalnya Indonesia perang gitu, gini-gini-gini, lu kabur keluar negeri atau lu tetap di Indonesia? Gue kan, gue tetap di Indonesia sih. Gue keluar negeri, walaupun gue mungkin bisa tinggal di luar negeri, tapi gue ngeliat negara gue hancur gitu, mati bareng aja deh. Patrotisnya mana? Iya gitu, mati bareng. Senggak-senggaknya mati gue matiin orang juga gitu kan. Maksudnya, bukan membenarkan ini ya, tapi maksudnya, ya gue bisa paham kenapa orang-orang itu tidak mau keluar akhirnya. Iya, betul. Dan itu yang membuat frustasi tentera Israel, ini kok orang keras kepala banget ini. Akhirnya mereka bertahan dalam memberikan pesan jual kepada dunia. Kami masih tetap ingin berjuang di sini. Oke, tapi katanya Presiden Turki, ini negara-negara muslim ini gagal nih. Gagal untuk bersama-sama melindungi. Iya, iya. Itu juga fakta yang terbatalkan, nggak perlu dikatakan pun kita semua bisa menyaksikan. Gagal. Bahkan negara muslim, negara dunia. Karena ini kita bicara kemanusiaan. Kenapa? Kenapa? Iya, kenapa negara-negara muslimnya gagal untuk membantu Palestina? Dan kenapa negara-negara? Oke, semuanya deh. Bagus, gini. Sehari sebelum saya dievakuasi, saya diwawancara oleh namanya Russian Today. Itu ketanyaan sama ditanya ke saya. Dia bilang, kenapa ini Amerika dan Israel ini bergeming, nggak bergerak melihat teriakan-teriakan dunia? Jawabannya saya sederhana. Karena semua dunia sedang terjajah oleh sistem Amerika. Super power-nya. Super power-nya dan sistemnya. Jadi memang keberadaan. Termasuk negara muslim? Termasuk. Apalagi negara muslim. Arab. Itu nomor satu. Iya. Negara-negara Arab itu dibangun itu setelah Perang Dunia Kedua. Itu bukan untuk menjaga Palestina. Tapi untuk menjaga hegemoni Amerika di Timur Tengah. Negara Arab. Gimana yang negara Arab? Negara Arab itu dibentuk oleh kolonial, oleh Inggris dan Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Itu di antara tujuannya itu untuk menjaga hegemoni Amerika dan Barat di wilayah Timur Tengah. Berarti bisa gue katakan, bener nggak kalau gue ngomong bahwa negara Arab pun takut sama Amerika? Ya iya pasti. Makanya tidak berani bergerak? Iya. Orang pangkalan mitra Amerika di mana-mana di negara-negara mereka. Dan mereka lebih baik diam dibandingkan membantu negara Arab ini? Ya itu fakta pahitnya. Negara lain di mana? Negara lain juga sama. Sebetulnya. Tapi paling penting negara lain, ya kita sudah melihat ada narasi yang lebih positif ya. Ya tapi kalau bicara narasi-narasi ini, narasi udah dari kapan bro? Tapi banyak hal baru. Contoh nih, Kedelandia, kemudian Nuregia, Spanyol loh. Satu minggu lalu dia akhirnya mengumumkan, kami mengakui negara Palestina berdaulat. Ini artinya apa? Ini enggak sebuah kesedukatan pengakuannya. Ini sebuah, apa namanya, kalau bahas Arabnya tamarut. Statement. Tapi berontak. Pemberontakan satu hadap Amerika dan Israel. Iya, iya, iya. Selama ini mereka berusaha dijadikan tangan-tangan untuk menancapkan kukuh gemuni. Sekarang mereka sudah mulai berani berontak di depan Amerika. Cukup, cukup. Kami mengakui Palestina sebagian negara. Ini warga Palestina menganggap itu sebuah langkah yang sangat bagus. Iya, Pak Presiden Brazil aja narik dubesnya tadi. Iya. Kita kalau ngeliat ya, kalau ngeliat gue mikir-mikir, kan Rusia itu kan negara serem ya. Rusia kan gila banget. Tapi kalau perang gak gini-gini banget. Gak akal yang seperti ini. Perangnya masih manusia awin. Masih fair. Masih fair. Tentara lawan tentara. Kalau dibilang kecolongan, kayaknya gue agak percaya lah kalau misalnya ada rakyat yang... Sipil ya yang terkena ya. Casuality-nya. Betul. Itu Presidennya udah seremai kayak gitu tuh. Di Rusia kan Presidennya kan udah kayak begitu tuh. Ini mungkin kita bisa mengatakan yang bukan manusia dia. Bisa jadi. Kalau ngeliat dari tingkat hakunya, ini sudah tidak pantas dikatakan manusia. Apa sih manusia? Kita dikatakan manusia karena kita punya dua hal kan. Membebelakan kita dengan hewan. Akal dan hati-hati. Ya hati mana yang tega seperti ini. Kalau sudah tidak berfungsi hatinya, sudah tidak pantas dikatakan manusia. Masalahnya Om Deddy, ada. Kalau saya posting di Youtube itu ya bicara tentang Rafa. Itu masih ada yang nyiri tuh. Masih ada yang membenarkan tindakan ini. Alasannya? Ya alasannya karena ini Israel punya hak membeda diri. Ini kesalahan Hamas karena nyerang 7 Oktober. Jadi semua itu dijadikan senjata untuk membenarkan pembantaian terhadap anak-anak di Gaza itu. Itu masalah orang Indonesia loh. Netizen kita loh. Entah itu buzzer, Allah alam ya. Tapi ini yang buzzer lebih terluka sebetulnya. Kasian terhadap mereka itu. Karena masih ada orang Indonesia yang yang lanjutkan aja. Buzzer lah. Ya. Buzzer. Ini udah, gue pribadi ya kalau, gue fair-fairan aja lah. Itu ketika gue ngeliat yang serangan Palestina ke Israel pertama itu, lagi acara tuh ya. Begini-gini-gini. Gue liat, ya sepuluh orang awam, aduh ini apa lagi. Ini apaan lagi. Gue orang awam ya. Ini apaan lagi kayak begini. Ini bikin masalah nih. Ini pasti nanti bales-balesan nih. Tapi letak gue sampai gitu loh. Sampai situ. Iya. Ini bales-balesan nih. Nanti ada ini serang juga nih sekali ini. Gue gak berpikir bahwa ini akan selama ini lalu menjadi genosida seperti ini tuh gak ada di pikiran gue. Gak ada yang berpikir. Bukan hanya MDD, semuapun gak ada yang ke arah. Iya. Kalau waktu itu nyalahin Palestina atau nyalahin Israel, wah ini kerjaan Israel lah. Karena kan gak mungkin bisa diserang seperti itu. Ya masuk akal juga kan dengan kecanggihan Israel kayaknya susah tuh untuk diserang seperti itu. Atau memang kalau mereka beneran nyerang dan sebagainya. Tapi udahlah lah. Kalau menurut gue, kita lupakan aja itu. Ini yang terjadi sekarang udah bukan serang-serangan loh ini. Iya, betul. Itu poinnya. Ya itu poinnya gitu. Ini udah, lu jangan berdebat lagi lah ini siapa yang mulai, ini siapa yang apa. Kayak gak move on aja gitu. Ini udah genosida. Dan apa yang lu lakukan ketika genosida berlaku. Dan menurut gue ini juga bukan karena sentimen agama deh. Bukan. Bukan masalah agama menurut gue ini. Saya ditanya oleh salah seorang sahabat saya di Bengkulu. Dia gini. Bro, sebetulnya ada apa sih di Gaza? Kenapa sih kok? Israel ini kan sudah menguasai seluruh wilayah Palestina ya. Kecuali Gaza. Kenapa masih bersih keras menguasai Gaza ini? Dimana? Apa tujuan utama mereka? Ada yang berteori bahwa karena mereka akan membangun kanal Ben-Gurion. Sebagai peganti kanal swes. Ada yang mengatakan, oh di situ ada cadangan emas, cadangan minyak, bukan emas ya, cadangan minyak, cadangan bahan bakar. Saya bilang, oh, kita kembali ke tahun 60-an. Tentu tahun 50-an. Ketika Perdana Menteri Israel yang pertama, David Ben-Gurion, ditanya oleh seorang wartawan. Pak Ben, kami melihat wilayah Israel dari hari ke hari terus meluas. Terus melebar, membesar, mencapuk wilayah Palestina. Dimana sih batasnya? Apa jawaban Ben-Gurion? Batas wilayah Israel itu sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi mereka gak pernah berambisnya hanya menguasai Palestina. Kalau tentara mereka bisa menjangkau Mesir, Jordan, Saudi Arabia, bahkan Indonesia. Gak mungkin kemungkinan. Masalahnya mereka terbentur satu batu yang sangat kokoh yang tak bisa tunduk yang bernama Gaza. Itulah alasan mereka itu memblokade Gaza, membomba Gaza berkali-kali. Jadi itulah kemarahan mereka. Itu puncak dari frustasi mereka. Ini Gaza ini gak mau tunduk. Habisi saja. Menurut ini bukan, kalau gue balik, ini bukan masalah agama, ini masalah ego. Ego dan hegemoni. Hegemoni, ya. Kepentingan politik, ekonomi. Kepentingan ekonomi, politik apa? Udah oke semua. Ya gak bisa sih. Kita ngomong begitu gak bisa sih. Itu sama kayak orang kaya, kenapa korup? Artinya selama Gaza ini masih bersuara, masih berjuang, mereka gak akan bisa tenang berekspansi keluar. Lu tahu gak Dewan Gereja itu sudah mengutuk? Ini Dewan Gereja loh. Ini kalau kita bicaranya agama loh ya. Jangan kan Dewan Gereja. Ada profesor Yahudi, namanya Ilan Pape. Dia tuh terang-terangan mengatakan, ini DNA, Israel ini DNA, DNA pembantai, Genosida ini. Dia menyerang secara langsung dengan buku-bukunya, dengan karya-karya ilmiahnya. Orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi sendiri udah begitu ya. Jadi beda, oke ini coba gue mau tahu nih. Ini kita udah sering bahas, tapi membedakan Yahudi dengan Zionis tuh gimana? Simple. Yahudi ini ras yang menjadi sebuah agama. Oke. Yahudi ini anak dari salah satu Nabi Yaakub. Nabi Yaakub ini dalam bahasa lain Israel. Ya, Yahudi. Nama anaknya Yahuda. Kemudian setelah Nabi Musa meninggal, Nabi Sulaiman, Nabi Daud meninggal, mereka mulai membuat agama baru namanya Yahudi. Agama. Yahudi ini agama ya? Agama, akhirnya jadi agama. Ras dan agama. Ras dan agama. Agama yang berdasarkan ras. Oke, jadi Yahudi adalah agama yang berdasarkan ras. Ras, ya. Zionis. Zionis ini sebuah pemikiran yang lahir dari salah seorang jurnalis yang namanya Jodoh Hedzel. Zionis. Itu adalah sebuah gerakan yang bercita-cita. mendirikan negara Yahudi di Bukit Zion atau di Palestina hari ini. Nah, lagi-lagi Zionis ini menggunakan Yahudi sebagai kedok. Ini ada kaitan dengan tadi kalau Pak Dedy bicara masalah Hitler ya. Pernah dengar gak teori Bainblowing satu lagi? Apa itu? Yang mengatakan bahwa pengusiran atau Holocaust Hitler itu terhadap Yahudi itu drama. Itu ditulis oleh sejarawan-sejarawan Barat sendiri. Coba apa? Jadi begini. Ketika Tadol Hedzel ini dia punya cita-cita mendirikan negara Yahudi sebetulnya dia bukan negara Yahudinya tapi dia tuh ingin bagaimana dia menguasai orang-orang bawah tanah ini ya menguasai dunia melalui jantung dunia itu. Mereka meyakini bahwa Palestina adalah jantung dunia. Barang siapa yang menguasai Palestina memang menguasai dunia. Nah, maka salah satu alasan dia gimana cara kita mengumpulkan orang-orang Yahudi yang mau berkumpul ke Palestina ya dia membuat satu narasi bahwa ini adalah masalah keagamaan bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan. Nah, masalahnya apa? Banyak orang-orang Yahudi yang tersebar diaspora di negara Eropa, Afrika gak mau pindah. Ngapain saya harus pindah ke pilihan Palestina yang terbelakang? Saya sudah nyaman di Jerman. Saya sudah nyaman di Eropa dengan segala kemewahannya. Nah, repotlah dia. Makanya keluarlah drama itu. seolah tadi itu membantai orang Yahudi. Wah, jutaan katanya kan. 6 juta katanya kan. Tapi dalam sejarah perlahan sejarah itu mengatakan gak mungkin ada jumlah segitu saat itu. Gak ada. Itu menebar teror agar orang Yahudi ini mau keluar dari sana. Waduh konspirasi dong. Konspirasi. Itu ada karya-karya ilmiahnya itu. Itu bukan satu-dua orang yang menulis itu. Nah, jadi dari situ akhirnya seolah-olah Yahudi ini termarginalkan. Ya, tapi masuk akal juga sih. Maksudnya itu negara yang dijanjikan Allah. Negara yang diinikan. Tapi kalau gue ada di Indonesia ya gue kayaknya ya maaf ya maksudnya ya kita semua udah di Indonesia negara Indonesia itu kan juga keberkahannya luar biasa. Keberkahan yang luar biasa dari Tuhan gitu kan. Ya udah kita tetap di Indonesia juga gitu kan maksudnya kan. Gak semuanya pergi juga ke sana gitu kan. Dan itu dijadikan sebuah alasan. Ya. Jadi itulah saya tekan lagi itulah Zionisme. Jadi Zionis ini sebuah ide yang bercerita-cerita menjadikan negara Yahudi di Palestina terlepas agamanya apa? Terlepas agamanya apa? Jadi orang muslim pun kalau setuju oke kami setuju ada negara Yahudi di Palestina maka dia Zionis. Maka dia sudah terkena racun Zionisme. Dan jadi ada muslim yang Zionis ya ada Yahudi yang tidak Zionis. Ya tepat sekali. kita balik lagi ke Rafa ini dengan adanya peristiwa Rafa ini kira-kira apa yang akan terjadi? Ya. Satu hal yang kita yakini bahwa ada ya dalam Al-Quran mengatakan katakan Mbak Muhammad kebenaran pasti akan datang menghapus kebatilan kejahatan. Ini pasti berakhir. Dan ini yang diakini oleh warga Gaza sejak hari awal. Ya. Israel kalaupun mereka bersekeras melanjutkan operasi daratnya ke Rafa mereka akan menemukan hal yang serupa yang mereka temukan di wilayah utara tengah. Tidak akan ada bisa bukti yang mengatakan bahwa para pejuang ini bersembunyi di alias sipil. Akan terbukti akhirnya dia terpaksa akan menghentikan operasi dan mereka akan berusaha mencari jalan baru yang pasti ujungnya akan selesai. Selesai ini apa? Selesai artinya Kesepakatan Bicara Tan Senjata. Silahkan dicatat kata-kata saya ini ya. Ini pengalaman saya. Saya hidup dalam agresi di Gaza ini gak sekali-kali. 2012 agresi 2014-2021. Ini momen seperti ini akan selalu berakhir dengan Kesepakatan Bicara Tan Senjata yang menguntukkan para pejuang Gaza dan akan diikuti oleh ribuan bahkan jutaan warga Gaza turun ke jalan-jalan merayakan kemenangan ini. Dan diikuti oleh jutaan bahkan miliaran warga dunia turun ke jalan-jalan juga merayakan kemenangan terperjuang-perjuang Gaza. Ntar-ntar bisa di-rewind lagi kata-katainnya kalau itu terjadi itu. Oke. Oke. Tapi coba ya gue berbeda ya. Kalau gue jadi Netanyahu-nya gue akan gak peduli mau ada mau gak. Gue akan cari sikat lagi aja. Dia sudah kehabiskan cara. Dia masih apa yang merupakan sikat? Mau dihabiskan semuanya 2,3 juta warga Gaza. Alasan dia kan alasan terakhir dia. Alasan pamukas dia sekarang nyerang Rafah itu apa? Karena disana masih ada tentara apa para pujuang Gaza. Kemarin hari apa kemarin tuh? Hari Rabu ya. Gadi Ezenkot ini Kepala Staf Angkatan Darat Israel apa dia dalam setemen yang mengatakan hari ini kami diperangi oleh satu divisi besar para pujuang Gaza di utara yang mana kami ini sudah mengumumkan bahwa divisi ini sudah kami hancurkan. Utara ini sudah 8 bulan ya. Mereka sudah masuk di utara itu sudah berapa bulan-bulan dan mereka sudah mengumumkan kami telah berhasil menumpukan kekuatan di utara. Tapi hari ini kami di sebuah habis di wilayah utara oleh divisi ini. Sudah 8 bulan artinya apalagi Rafah dia menunggu 8 bulan lagi untuk terbukti kata-kata dia lagi maksudnya. Ya tapi kan dia bisa mencari alasan apapun dia tetap membutuhkan dukungan Amerika dan Amerika narasinya sejak awal sampai sekarang sudah berubah total. Sudah berubah total. dulu mereka konsisten ya kami mendukung Israel untuk menjawab apa-apa. Oke. Oke gue potong gue potong. Oke. Gue paham. Gue paham. Tapi sekarang gue balik. Gimana kalau walaupun Amerika udah berubah udah apa berubah tapi dari Netanyahu-nya udahlah bodoh-bodohan aja rusak-rusak dia semuanya. Tetap disesat. Ya silahkan saja. Tapi yang kita bisa pastikan warga Gaza gak akan mungkin pernah menyerah. Satu. Dan kalau itu dilakukan juga kayaknya warga Israel bakal bakal kolab di dalam itu. Iya bisa bisa ini loh bisa menyerang pemerintah loh. Iya. Karena tadi saya katakan tiga pejabat ini sedang membuat kolisi menjatuhkan pemerintah Netanyahu. Iya. Ada juga ada skenario apa stat itu apa namanya. Bisa kudeta. Kudeta. Ada skenario itu juga. jangan lupa tekanan-tekanan dari dalam dan luar itu kuat sekali terlihat berita Netanyahu ini. Aduh. Lu pernah bikin tiga ratus tenda kan disini. Iya. Sudah sedang bikin dan kita harus buat lagi di wilayah yang baru ini. Berarti sebenarnya yang ada di Rafa itu adalah benar-benar orang-orang yang pengungsi. Pengungsi. Yang dari utara sebagian dari setengah. Ada juga warga asli ya Rafa. Dan memang sipil. Sipil. Pure. Gak ada tuh ya sama sekali. Kalau pun ada para pejuang. Ya ada sih mungkin ya berapa. Israel tahu di mana lokasi pejuang. Di bawah terowongan. Masalah mereka gak bisa ke arah sana. Terakhir mereka berusaha masuk ke terowongan di wilayah utara. Masuk baru beberapa sebagian masuk. Diserang dua arah. Habis. Habis. Jadi mereka karena itulah frustasi mereka gak bisa menang. sipil yang menjadi perampiasan. Sesimpel itu. Sesimpel itu maksud lu ya. Oh. Ini kayak anak kecil rebutan mainan gak dapet gitu kan. Ya. Ngambek. Ngambek gitu kan. Ah waduh lah. Perampiasakan ke TV. Oh. Pendang aja deh anaknya gitu kan. Semuanya jadi kena. Gitu kan. Nah oke. Kita kan selama ini perjuangan kita ini menurut gue di Indonesia ya. Di Indonesia ya. Dari sosial media dan sebagainya. Gue bahas ini udah tiga kali. Sampai ada boycott-boycott produk-produk yang membantu Israel dan sebagainya. Lu setuju dulu gak boycott-boycott itu? Ya. Setuju untuk di boycott? Otomatis. Karena? Karena boycott ini telah terbukti berdampak. Berdampak? Berdampak pada keseimbangan ekonomi mereka. Ah. Itu yang membuat Amerika berkuar-kuar menekan Israel karena boycott itu juga. Ya ya ya. Pemerintah Amerika ini kan sangat berlatung pada pesan-perusahaan besar. Ekonomi besar. Dan pesan ini terkenal boycott. Menurut Indonesia salah satu konsumer yang luar biasa ya? Tempat sekali. Oke. Boycott dilakukan. Seruan-seruan dilakukan. Tapi balik-balik lagi kita gak bisa melakukan lebih dari itu kan? Memang kita tidak kita tidak dituntut untuk bisa menyelesaikan pemisahan ini ya? Tapi kita dituntut untuk berkintribusi. Kita diminta untuk berproses. Ikut dalam prosesnya. Dan jenterannya sosial media. Kemudian boycott. Kemudian sosialisasi informasi. Sosial media itu efek gak? Sangat. Efektif sekali. All eyes on Rafa ini sudah ditonton berapa? 40 juta. Sudah diposting 40 juta akun. Ini lebih efek dibandingkan tiba-tiba ada orang Indonesia yang gue mau berjuang ke Gaza. gitu kan. Ini menarik nih. Saya tuh sering di apa? Ini gue ketawa salah gak sih? Enggak dong. Karena saya pernah denger gue pernah digituin sama orang. Begini om Deddy. Saya waktu di Gaza saya berkali-kali merasakan agresi saya selalu menolak untuk dievakuasi. 2012, 2014, 2021. Saya dihubungi oleh pemerintah olah negeri. Maksud Husein, evakuasi. Saya menolak. Karena saat itu saya masih bisa akses internet secara normal ya. Meskipun listrik gak normal. Kali ini hari pertama 7 Oktober itu internet listrik diputus. Saya sebagai jurnalis 4 tahun wah ini senjata saya. Mau ngapain lagi? Iya. Muncul lah kata-kata Husein, ente, ngapain pulang kenapa ngangkat senjata? Kenapa enggak etek tembak-tembakan? Saya akan jihat. Apa jawaban saya? Hei bro, kita gak gampang. Kalaupun seandainya saya mau daftar pun. Belum tentu diterima ente. Itu dia. Iya. Postur kita, mohon maaf ya. Kalau saya kalau diterima pun jadi divisi apa? Divisi cuci piring. Iya. Kadang-kadang kita kesana bukan yang bantu. Nyusahin. 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 Bahasa Arab gak bisa. Bahasa Arab gak bisa. Iya. Gak bisa kesana. Dan bahkan gini temen-temen saya mereka sepakat. Sen, kami tuh gak usah angkat senjata disini. Kami tuh jurnalis dan itu yang kami butuhkan. Berjuang secara apa yang lu lakukan itu. Kamu itu bisa menyentuh jutaan hati yang tak bisa kami sentuh. Kau bisa membuka jutaan pasang mati yang tak bisa kami buka. Betul. Itu perjuangan kamu. Iya. Ini senjata loh. Ini senjata kita. Ini senjata kita. Betul. Iya. Jangan meremehkan masalah ini. Iya. Makanya bener. Ini menarik banget. Karena ada juga yang ngomong ke gue begitu. Ngomongin doang. Ke sana dong angkat senjata dan sebagainya. Ke sana dapetnya senjatanya. Ini bingung kita kan. Mending kalau dapetnya senjata. Ke sana tembak dulu. Malah konyol jadinya. Malah konyol. Malah kita gak bisa bersuara. Gak bisa ngebantu. Gak bisa apa. Tepat sekali. Iya. Jadi kita harus berjuang dengan caranya masing-masing. Dan menurut lu itu berdampak ya bro. Sangat berdampak. Ini contoh menariknya Om Didi. Otus yang disini di sebelah forum ya. Ada seorang influencer artis. Anak ikan Fauzi manya ke saya. Stad. Gami harus ngapain lagi stad. Dia bilang. Bantu udah. Social media udah. Saya bilang. Kalian lebih faham apa yang bisa kalian lakukan. Sesuai bidang kalian. Iya bener. Akhirnya dia terinspirasi. Kemudian dia kumpulkan para artis. Bikin lagu. Bikin lagu tanah para nabi. Iya itu. Gue tau tuh. Itu kan perjuangan itu. Itu. Keren banget itu. Dan saya bilang. Setelah ini saya berharap gak cuma satu grup ini. Saya mau masing-masing. Saya berharap masing-masing grup musik bikin. Seven bikin. Agu Koleos Dina. Tadi. Kemudian. Apa lagi. Kompilasi dong. Dan artis-artis di dunia juga udah begitu loh. Itu dia. Artis-artis barat itu di Amerikanya. Artis-artis Amerikanya juga sekarang udah terbuka matanya. Sudah bersuara. Sudah bersuara. Mereka kaget. Kok sampai kayak begini. Kadang-kadang menurut gue. Kadang-kadang tuh ada yang. Kan ada orang yang mengatakan. Wah itu artis-artis di Amerika tuh begini. Gak peduli. Gak apa-apa. Menurut gue ya. Gue tuh gak mau menyalahkan si artis-artis ini. Karena menurut gue berita yang masuk ke sana tuh beda. Iya betul. Bisa jadi beda loh. Berita yang masuk. Karena kan gila. Orang tuh gampang banget kan untuk dimanipulasi pikirannya dengan berita-berita yang beda. Kalau masuknya beda buat mereka ya Israel bener. Kan gitu kan. Ending-endingnya kan. Outputnya juga beda. Iya bener. Justru gara-gara Rafa ini menurut gue ini kesalahan mereka. Tuh. Ini udah gak mungkin dibendung ketika Instagram semua apa segala. Iya. Udah gak bisa lagi ditutup-tutupin. Wah gila sih. Tapi kalau media nah ini kalau gue balik ke media lu kan disitu sebagai wartawan kan. Lu kasih berita kasih apa. Bebas. 100. 140 sahabat saya dibunuh karena mereka media karena mereka jurnalis. 140 jurnalis sahabat-sahabat saya di Gaza ditarget bersama keluarganya. Itu resiko kami sebagai jurnalis di Gaza. Artinya ketika keluar berita bisa saja berita beda untuk negara yang beda kan. Iya. Iya dong? Iya. Atau berita yang dibuat kan. Iya. gue tuh pernah berpikiran gini. Ini di luar konteks. Konteks. Gue tuh pernah berpikiran gini. Gue tuh pernah ngobrol sama keluarga gue. Gue pengen deh ke Korea Utara. Karena? Karena beritanya kan dimana-mana kan. Seragam. Seragam semua ya. Ini tuh berita made up atau berita. Karena kita gak karena kita gak pernah tahu loh. Kalau berita yang dikeluarkan itu semua ya kita jadi itu kan. Gitu kan intinya kan. You are watching. You are watching. You read. You believe in it. Kita gak pernah tahu loh Korea Utara nih sebenarnya ngapain. Sebuah yang kita lihat berita yang bikin siapa juga kita gak tahu. Ini berita juga didikte oleh siapa kita gak tahu. Jadi kita sebenarnya gak pernah tahu apapun menurut gue. Nah lu disono itu dibunuh teman-teman lu itu. Iya. Para produktor para produsen berita itu ditarget dengan sengaja. Ditarget dengan sengaja. Jangan kan kita yang artinya level personal ya. Al Jazeera aja ditutup kantornya di Israel itu. Iya bener. Gedungnya dihancurin. Gak ada lagi media-media yang bener-bener punya fasilitas. Kalau kalau kekejaman-kekejaman seperti misalnya ada orang yang sudah kakek-kakek atau aku meninggal di lindas sama tank itu bener. Iya betul. Itu sebanyak tersebar itu. Ada yang lebih ngeri lagi saya jelasin. Ini pengakuan seorang sahabat saya. Jadi ketika para pengumusi dari Utara itu dipaksa berjalan kaki berjauh kilometer ke Utara. Israel itu dia memfilter. Oh ini anak ini ganteng putih panggil. Tangkep. Gak ada kabarnya. Nah ada beberapa sumber ya. Ganteng putih ini cowok yang diambil? Cowok, cewek. Pokoknya yang kira-kira haria gitu ya yang kira-kira punya tampilan seperti mereka diambilin. Tahu diapain? Diapain? Diambil kulitnya. Maka perusahaan kulit manusia terbesar itu ada di Israel. Nooo. Nooo. Itu silahkan untuk Google deh. Skin Manufacturing itu. Sekejam itu. Jadi banyak. Bro kalau lu bilang diambil untuk sorry untuk seksual itu gue masih masih itu banyak lah normal. Masih ya ya enggak normal tapi banyak kasus gitu ya. Iya gitu kan. Tapi kalau udah nah mahasiswa sih bro. Iya. Istilahnya negara sekecil itu memiliki stok kulit manusia itu terbesar di dunia itu berapa. Untuk apa? Ya untuk mereka perjual belikan dan kulit-kulit yang sesuai dengan orang Eropa gitu loh. Enggak untuk apa untuk jadi produk? Iya. Mereka jual belikan. Tas gitu. Bukan. Untuk di apa namanya itu di implant. Implant kulit. Oh shit. Implantasi kulit. Jadi kayak penyelana organ tubuh. Organ juga iya. Kulit juga iya. Itu yang bekerjaan mereka. Jangan ambil kata-kata saya. Nanti bisa analisa sendiri. Nanti bisa riset-riset sendiri. Silahkan. Nanti akan temukan fakta yang seperti itu. Mind blowing. Shock. Gue gak bisa gue ngomong kayak gitu. Ya tadi ya beneran gue pikir diambil buat perbudakan seksual. Itu tadi. Berarti organ penjualan. Ya karena tidak dianggap manusia. Mungkin mereka itu adalah hewan yang tidak perlu dipertahankan kehidupan mereka. Oke. Menurut lu Israel tidak akan pernah menguasai Gaza? Enggak. Enggak. Enggak akan pernah. Oke. Menurut lu setelah ini selesai? Enggak juga kan? Setelah ini relatif. Setelah ini selesai. Pasti selesai. Untuk berapa lamanya kita gak tahu. Iya. Sejarah kan berulang lagi. Namanya penjajahan dimanapun pasti akan selesai kan? Enggak ada sejarah penjajahan itu langgang. Betulnya Amerika itu. Menjajah orang India. Lu masih punya cita-cita balik ke sana? Enggak sekarang ya? Enggak sekarang maksud gue. Bukan cita-cita ya. Israel saya orang sana. Anak saya orang-orang sana. Warga negaranya apa? Israel saya orang Palestina, orang Gaza. Enggak. Anak-anak? Anak-anak dua warga negara. Indonesia sama Palestina. Oh karena masih di bawah? 17 tahun. 17 tahun. Dan pulang ke Gaza itu bukan opsi bagi saya. Memang itu sudah jadi negara saya. Negara kedua. Negara kedua. Kalau ini perang selesai, cice fire saya akan langsung kembali. Insya Allah. Tanpa perang ya? Tanpa perang nih ya? Enak gak hidup di Gaza? Jadi kalau ke sana akan kaget. 2010 ketika saya ke Gaza saya kira Gaza ini sebuah tempat yang terbelakang. yang gak modern gitu kan peradabannya. Ternyata enggak. Gaza ini peradaban tinggi. Orang cerdas. Akademisinya luar biasa. Saya kuliah di kampus paling bona fide di Gaza. Kaget suatu hari saya ngobrol dengan satpamnya. Ngobrol penyelidikan satpamnya. Saya bilang, ini kok awasannya luas satpam ini ya? Setelah ngobrol, di ujung pembicaraan, apa dia bilang? Dike Husein, tolong da'akan saya. Saya lagi menyelesaikan disertasi saya. Satpam ini aja ternyata mahasiswa S3. Maka hari ini, Israel itu membunuh 104 profesor dan doktor di Gaza itu. Dibunuh secara sengaja. Jadi target. Jadi bukan hanya jurnalis, tapi akademisnya juga dihabisi. Para doktor spesialis itu dihabisi. Supaya mundur. Supaya mereka gak bertahan. Dan supaya mundur juga peradabannya. Gaza ini bersih. Perbedaan agama? Gereja-gereja di Gaza gak banyak, tapi setiap gereja ada orang-orang Hamas, polisi Hamas yang berjaga di situ. Bahkan untuk menjaga dari serangan gak, sebagai bentuk mereka itu memberikan rasa keamanan lebih kepada warga non-muslim di sana. Ya berarti gak ada masalah apapun ya? Gak ada. Sangat toleran. Sangat toleran. Sangat toleran. Apa yang paling dulu kangen? Gaza itu? Senyum anak-anak Gaza itu. Senyum anak-anak Gaza. Saya kan humanitarian ya. Kalau lagi musim sekolah saya bawain ribuan tas dan buku-bukunya. Wah itu. Mereka tertawa, terbakar. Melihat bahagia itu kan. Happy-nya luar biasa. Luar biasa itu. Melihat tawa mereka itu gak kebeli sebenarnya. Gak kebeli. Makanan gimana buah makanan? Bersih. Bersih. Saya sudah ke negara-negara Arab, Mesir, Yordan, kemudian di Bandung. Gak ada yang sebersih Gaza. Mohon maaf ya. Toko warung Gaza yang menjual satu makanan ringan, kalau kita misalnya bakwan gitu ya. Atau makanan-makanan. Itu harus bersih dan bener-bener didesain serupawan mungkin. Kalau bersihnya sih gue gak peduli. Di sini juga kadang-kadang gak bersih gitu. Maksud gue, rasanya gimana? Lu cocok? Iya. Dan sekarang kan... Gue tuh belum pernah makan-makanan. Apa sih makanan-makanan? Sekarang juga kan lagi menjamuni makan-makan Arab nih. Sama-sama ini kan. Kurang lebih seperti itu lah. Makan Arab. Makan Gaza juga. Ada misalnya kebab. Iya, kebab. Shawarma. Gitu kan. Nasi kebuli. Nasi kebuli. Tapi kalau Gaza ini, ini kan bagian dari Bumi Syam ya. Itu dia punya tradisi-tradisi yang memang Bumi Syam ini terkenal dengan makanan-makanan terlezat di wilayah Arab. Iya, iya. Tapi kalau makanan tuh memang kalau makanan-makanan Arab, India, Cina, itu lidah kita masih masuk sih. Iya, betul. Itu masih masuk sih. Kalau yang gue gak masuk tuh makanan-makanan Eropa malah. Kayaknya kurang rasa. Iya, bener. Kalau makanan-makanan Asia-Asia Arab, Makannya laku di Indonesia. Iya, bener. Karena rasanya kan, rempahnya kan, rempah-rempah juga kan. Iya, betul. Rempahnya kan gila. Satu jenis lah. Cuman mereka lebih dalam aja gitu loh. Rempahnya tuh lebih kerasa. Aduh. Terus gue bilang nih, bahas begini nih, menyedihkan sebenarnya. Menyedihkan. Oke, mungkin terakhir kali bro. Secara personal lah. Secara lu personal. Lu kan ngeliat tuh. Lu berarti ngeliat dong pembantai dan sebagainya. Iya. Lu ngeliat itu semuanya. Daily. Daily. Depan mata. Hampir terkena bom juga biasa disana. Hampir terkena bom. Berkali-kali itu. Hampir terkena bom. Ini mobil nih. Boom. Ciiit. Ini drift gitu kan. Itu ngedriftnya karena ngedrift atau goyang kena bom. Goyang kena bom. Harapan lu apa sekarang? Personal? Harapan saya kita bisa menangkap pesan yang ingin sadarkan oleh harga Gaza. Apa itu? Bahwa mereka ini orang-orang normal yang berharap dan masih optimis kemerdekaan akan segera tiba untuk mereka. Jadi mereka sedang membangunkan kita sebetulnya hari ini. Apa kebaikan? Kemerdekaan mereka. Kemerdekaan akan segera tiba. Jadi gini. Saya sepatutnya katakan warga Gaza ini gak butuh tangisan kita. Warga Gaza gak pernah mengharapkan gitu menangis terus-sudu untuk mereka. Mereka hanya ingin kita ini terbangun sadar bahwa di era modern ini masih ada penjajahan dan itu didiamkan dibiarkan bertahun-tahun. Nah sekarang momen kita semua sudah melek sudah sadar sudah terbangun jangan tidur lagi. Oh you know what? Ini based on reset ya. Silahkan di reset. Kita tuh kan nonton film dari zaman dulu lah. Film perbudakan ya kan? Orang-orang asli yang Indiannya misalnya di Amerika atau orang-orang kulit hitam jadi budak sebagai kalau kita nonton kan serem banget ya. Tapi percaya atau tidak di saat ini jumlah perbudakan manusia itu jauh lebih besar dibandingkan dulu. Hanya jenisnya kan? Hanya jenis ya? Beda. Jenisnya beda sekarang. Tapi bro penjualanan manusia transaksi seksual manusia dijual untuk jadi budak seksual sebagainya jumlahnya sekarang jauh dibandingkan jumlah dulu. Cuman dulu wah kesannya gimana? Sekarang sudah terkorporasi sudah terkorporasi sudah terkorporasi dan termasuk perbudakan ini kemarin saya dengar Prof. Dr. Abdo Fatahwesi sekarang itu kita masukkan ideologi slavery ideologi slavery perbudakan ideologi ini lebih parah daripada perbudakan visi jadi apa yang kita pelajari tadi menunggu kemerdekaan artinya gini di era modern ini serga tersebut tersebut terbuka semua serba tereksis masih bisa ada negara yang menjajah dan didiamkan maka didukung dan ini momen hari ini kita semua terbangun dari yang terkecil sampai yang terbesar orang tua kita semua sadar ya dari orang yang selama ini terbutakan sekarang mereka terbuka ternyata biang karaknya bukan Hamas ini penjajah ini gitu kan negara-negara yang akhirnya sekarang mengakui Palestina harapan saya ini kita jaga semangat ini kita mulai ayo kita ingat lagi tahun 62 apa kata Bung Karno selama kemerdekaan bangsa Palestina eh kemerdekaan Palestina tidak diserahkan kepada bangsa Palestina selama itu Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel semangat ini kita jaga dong malu kali ini buzzer-buzzer yang masih mendukung Israel kalian gak pantas ngakor Indonesia makanya Bung Karno waktu itu disingkirkan gosipnya kan gitu katanya nah iya gosipnya loh gosipnya belum lagi pembukaan undang-undang 45 kita jelas sekali anti-antikolonialisme dan penjajahan adalah hak segala bangsa hak segala bangsa come on smart people come on smart people saya bahkan berpikir I don't think it's not smart people ini kayaknya udah manusia dan kemanusiaan ini aduh tapi lu begitu ngeliat-begitu kalau lu ngeliat kalau lu ngeliat Netanyahu dengan alasannya dengan apa dan sebagainya kalau lu gua tanya apa satu kata buat Netanyahu ngomong apa lu Netanyahu ya gatuhel aja lah oh ya dan wah udah udah semuanya udah melihat kejadian yang benar dan ini mungkin benar-benar sih gua setuju sama lu ini mungkin adalah justru serangan ke Rafa ini adalah serangan yang salah untuk Israel senjata makan Tuhan senjata makan Tuhan itu yang sudah dimanti-manti oleh Amerika dari awal hey kalian kalau semakin dalam kalian menyerang Gaza semakin terpuruk kalian itu yang terjadi dan kita harus kasih kredit untuk orang Gaza mereka kreditnya kenapa? karena mereka ketegaran mereka kehilangan anak-anak orang tua itu salah satu membuat kita ini tersadar jadi ketika mereka berkorban dengan apa yang mereka miliki agar kita terbuka matanya come on itu benar itu benar kita bisa perbankan dong sekarang sebagai bentuk aplikasi kita pada mereka dan gua rasa gua rasa Israel saya ga mungkin ga mau bicara tentang Israel tapi gua rasa mungkin pola pikir Israel ini mengancam bukan hanya Palestina tapi seluruh dunia pola berpikir Netanyahu dan sebagainya itu mengancam kan butuh satu orang gila untuk gua gitu dan bisa kan orang gila dapet jabatan orang gila megang tombol bisa terjadi seperti itu dan gua mungkin juga kita belajar jadi akhirnya semua negara belajar belajar dari kejadian ini bahwa kalau negara kita yang digitukan lu gimana makanya jangan ada kata-kata apa sih jauh-jauh waktu negara orang itu oh bisa loh jangan senang-senang nanti kalau kita terdajah mau digituin ngapain jajaman di Indonesia ini juga masih dimana logiknya gitu loh benar-benar itu pun untung kalau orang-orang ngomong itu ga kabur kalau pun ga kabur mungkin jadi londok-ireng lagi iya benar benar-benar saya sempet baca katanya dulu penjajahan Belanda itu sebenarnya ga sekejam-kejam itu banget iya itu kan cuman FOS ya perusahaan iya yang kejam ya londok-ireng-londok-ireng ya itu Nusin thank you banget ya gua seneng banget bisa ngobrol sama lu dan bisa ngebantu untuk membuka masyarakat juga Alhamdulillah mungkin apapun penonton kita kali ini apapun rasnya agamanya kita ga peduli yang kita peduli adalah rasa kemanusiaan udah ini udah kalian dan gua rasa juga tidak ada agama satu pun di dunia yang mengiakan peristiwa seperti itu udah pastinya udah beyond lah udah ga ada kalau agama anda ada yang benarkan berarti salah agama anda udah gitu aja udah ga ada seperti itu dan kita berjuang tadi katanya Hussein itu menarik sekali kita berjuang dengan apa yang kita punya apa kelebihan sesuai bidang kita sesuai bidang kita kalau anda wartawan anda berjuang narasi berita kalau anda pemusik anda bisa membuat lagu anda ibu-ibu saja lah ibu-ibu di rumah saja itu bisa ngomong main sosmed dan sebagainya untuk hal ini kalau setiap manusia atau setiap orang yang ada di Indonesia dan setiap orang yang ada di dunia terbuka matanya satu postingan udah 40 juta kan satu postingan itu bisa menyelesaikan it makes difference it makes difference oke mudah-mudahan nanti kita podcast lagi siap pembahasannya adalah kencatan senjata dan perdamaian amin insya Allah amin ya insya Allah insya Allah si optimis itu insya Allah dan itu jadi kita catat mudah-mudahan nanti ketika kita ketemu lagi yang kita bahas adalah gimana sekarang di biasa oh gue udah disana nih wudok kita bahas karena gue rasa sebenarnya tidak ada manusia yang ingin ingin ini terjadi lah dan jangan sampai terjadi dan ingat kata-kata Husein tadi bahwa ya hati-hati loh kita ngeliat ini negara wah negara lain mungkin ada yang gak peduli ah ini begini-begini tapi kalau ini bisa terjadi di satu negara apapun negaranya ya ini bisa terjadi di negara kita dan sangat mungkin dan sangat sangat mungkin dan sangat bisa menurut gue betul setuju sepakat dan jujur-jujur aja nih negara kita kalau diserang juga dengan jumlah tentara dan alat perang kita ya habis-habis juga sih kalau kata Gatot memantil Pak Gatot kalau diserang Indonesia oleh negara besar enam hari gak akan tahan iya dengan atlet lutista yang kita milik ya gak 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 habis akhirnya apa akhirnya adalah perang gerika yang dilakukan oleh masyarakat dan pejuang-pejuang itu balik-balik lagi akan seperti itu Husein thank you terima kasih banyak ini akan membuka mata banyak orang dan kita semuanya berdoa pray for Gaza tidak membenarkan tidak ada sebuah tidak ada kebenaran apapun ketika manusia melakukan hal seperti itu terhadap rakit sipil anak kecil ibu-ibu tidak ada tidak ada benarnya dan Anda melakukan hal seperti itu mungkin orang yang bisa membiarkan hal seperti itu terjadi itulah yang bukan manusia karena manusia itu tadi bedanya dua punya akal dan punya hati dan kalau Anda punya akal punya hati berjuang bersama-sama thank you Husein let's close this 5 4 3 2 1 and close the door selamat menikmati selamat menikmati dan alamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.